Intro Putri cantik Ustadz Dery Sulaiman pergi tinggalkan rumah Sudah 2 minggu tak terdengar kabarnya apa penyebab Alisa pergi Seperti apa kekhawatiran Ustadz Dery dan istri Lagi-lagi heboh Anika Kangenben pamer kedekatan dengan seorang pramugari cantik Benarkah pacar baru Anika? Tak hanya Vicky, kini Angel Lelga juga sudah dilaporkan Farhad Abbas ke polisi Akan menggelar pernikahan mewah sore ini apa tanggapan Angel Lelga? Penasaran pasca menjadi viral, para pemain dunia terbalik datangi pembeli dan penjual pecel lele Yang tetap berjualan walau di tengah kepungan banjir Seperti apa awal mula ceritanya? Sungguh mengejutkan Tiba-tiba saja mencuat kabar bahwa Putri cantik dari Ustadz Dery Sulaiman Mantan personel grup Medina hilang tak ada kabar berita setelah dua minggu kabur dari rumah Bernama Alisa Sepiha, Putri dari Ustadz Dery itu meninggalkan rumah menuju Pulau Bali sejak dua pekan lalu Pesan terakhir Alisa kepada orang tuanya bahwa ia tak ingin pulang Kepergian Putrinya yang berusia 18 tahun itu jelas menyematkan rasa khawatir dan kehilangan keluarga Ustadz Dery Sulaiman Apalagi hingga kini Alisa tak lagi memberi kabar Ini di Instagram Karena gak mungkin anak seumuran dia itu langsung keluar rumah terus punya kerjaan mandiri Dan hampir dua minggu kan dia gak telepon, gak minta duit dan sebagainya Dia gak mau pulang Jadi kita betul-betul kesupian di rumah ini sekarang kehilangan Dan saya beraktivitas pun gak bisa karena saya yang merasa paling bersalah, paling berdosa gak bisa menjaga anak gadis Nekatnya Alisa yang masih belasan tahun meninggalkan rumah tak hanya meninggalkan sedih dan khawatiran keluarga Tetapi juga mengganggu aktivitas dakwa Ustadz Dery yang hijrah dari gitaris band metal menjadi pendakwa di tahun 2000-an bersama Sunu Mata Band dan juga Ray Nineball Di kamar Alisa yang kini kosong, Ustadz Dery dan sang istri mengungkap rindu dan kesedihan Lalu benarkah Alisa sepihak putri cantik Ustadz Dery yang berprofesi sebagai model dan penyanyi itu Nekat meninggalkan rumah pasca dimarai oleh Ustadz Dery yang kabarnya sebagai ayah sambung Benarkah Ustadz Dery menilai lantaran ada pihak yang menghasut Alisa untuk pergi dari rumah Tiap hari ini mamanya nangis, lihat kamarnya kosong, hari-hari anaknya disini Coba lihat, jangan kamu gak kangen kamar Semua, dia gak bawa, dia bawa aja barang-barang penting-penting Masalah apa-apa yang serius itu gak ada Cuma pernah sebelum Alisa pergi itu Dia kita marahin Ya wajar lah orang itu marahin anaknya kalau anaknya salah ya Kalau menurut kita salah ya kita marahin Cuma kita gak menyangka reaksi dia seserius ini gitu Saya gak tau siapa yang menghasut dia supaya pergi Karena dia gak ada duit kan, gak punya duit Dan dia Kalau kita tanya teman-teman yang kenal di Bali Gak ada yang satupun yang mengaku saya ambilin dia tiket siapa Dan siapa yang menjamin dia untuk yakin pergi Karena ini anak sumur dari kecil sampai dia umur 18 tahun Gak pernah sekalipun keluar rumah Tanpa izin Anak-anak zaman sekarang mungkin Dengan kita dulu beda di marahin kita mungkin masih dengar sekarang Mereka argumen, mereka bantah dan sebagainya Ya sekarang kita cari, saya udah, kita udah ke Bali keliling-keliling Udah berapa hari di Bali keliling-keliling Tetapi tetap, tetap tidak ada jawaban Gak ada yang ngaku Gak ada yang mengaku pernah jumpa dan sebagainya Namanya di Bali sekarang lagi nyari dia Gak tahu menjadi kemana, menjadi orang Ini pelajaran buat saya juga Jadi kalau ibu-ibu orang tua yang ada di rumah punya anak teenagers Tolong kalau anaknya ada salah jangan dimarahin Tapi rangkul duduk, aja bicara baik-baik Jangan seperti saya nanti menyesal, kalau kayak gini udah nyesal, ngapain lagi? Anak udah pergi Tinggal sesal aja Saya minta maaf Ica kalau nonton Nabi minta maaf Nabi yang salah, kamu gak salah Pulang, jangan takut Mungkin dia takut pulang, nanti kalau pulang dimarahin lagi Enggak, gak bakal Nabi jadi gak akan marah lagi Jadi itu sih yang saya minta tolong lah teman-teman Kalau ada melihat Ica ada gambar ini Dimanapun berada, tolong kabarin Tolong kalau bisa yang berkenal, kenal dengan dia Tolong rayu dia tuh pulang Tak kalah heboh dengan kejadian hilangnya Putri Ustadz Dery Sulaiman Andika Mahesa, mantan vokalis Kangen Band Kembali menunjukkan aksinya yang selalu membuat sensasi Di usia yang baru 32 tahun Andika sudah 4 kali menikah dan bercerai Mulai dari adek Bunga Niari Enji April Estari Nadin hingga Hairunisa Pasca resmi mendudas sejak bercerai dari Hairunisa Tahun 2017 silam Andika kemarin terlihat kembali Mengandeng wanita cantik yang kabarnya Seorang pramugari Lantas benarkah Andika dan sang pramugari cantik Telah menjalin hubungan asmara Seperti apa kebersamaan Andika Dengan sang pramugari yang diunggah ke media sosial Terus jadi pramugari itu berat resikonya ya? Berat kamu dengan kuat jadi suami aku aja Jadi kalau misalnya jatuh Terus kita masih hidup makanannya dibagi-bagi gitu? Jadi seorang pramugari itu gak mudah Terus saya tahu Ngadepin penumpang yang bawel Yang cerewet, yang jahat Terus ngadepin penumpang yang baik, yang ganjen Mbak, udah tunahan gue, Mbak Intinya gue berteman sama siapa aja Itu kan sebutan dari masyarakat Bukan dari saya Saya klarifikasi, saya hanya sebatas temen gitu Dan setelah kisah Andika yang selalu membuat sensasi Maka inilah kisah pasnya menjadi viral Pembeli dan penjual pecel lele di tengah banjir Sepinggang orang dewasa Santai saja tetap makan pecel lele Di tengah kepungan banjir Seperti apa Ipung menceritakan dirinya Bersama penjual pecel lele Yang menjadi viral Halo, selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela Duh gak habis-habis ya Andika Kangen Band selalu membuat sensasi Dengan gadis-gadis cantik Nah, kali ini ada juga kisah viral Tentang pembeli dan penjual pecel lele Yang tetap berjualan meskipun Tenda jualannya terkepung banjir Lantas seperti apa kekaguman dari Tatang dunia terbalik yang penasaran Dan akhirnya mendatangi lokasi Untuk mencicipi kelezatan dari pecel lele banjir tersebut Dan benarkah bahwa pasca viral Tenda pecel lele tersebut Kian laris didatangi pembeli Lalu di lain kisah ada juga keseruan Dari dundung dunia terbalik Yang ikut bergabung dengan pasukan oranya Membersihkan bantaran kali pasca banjir Heboh aksi penjual pecel lele di kawasan jatuh negara Jakarta Timur Yang tetap buka beserta dua orang pelanggannya Yang tetap asik makan meski banjir mengepung Menjadi viral dunia maya Kisah unik maka di tengah kepungan banjir ini Sontak menyita perhatian netizen Ya di tengah banjir yang nyaris mencapai Ketinggian setengah badan orang dewasa Terlihat dua orang pelanggan warung pecel lele Cah Hendrik 88 Masih duduk santai Sambil menghabiskan pesanan mereka Apa yang sebenarnya terjadi saat itu Ternyata juga membuat penasaran Dudi Suhilman Pemeran Tatang dalam sinetron dunia terbalik Guna mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu Tatang pun mengajak dua rekannya Pemeran Anwar dan Kasdun Menyambangi warung pecel lele Yang menjadi viral tersebut Lalu seperti apa cerita Cah Hendrik dan ipung Pemilik dan sang pelanggan Dibalik kisah makam pecel lele di tengah banjir tersebut Halo pemirsa Intense Kita bertiga baru saja sampai di daerah Jatinegara Sekarang kita mau makan di tempat yang kemarin viral ya Yang banjir C'mon Ya ini namanya warung pecel ayam apa? Ayam bakar Cah Hendrik 88 Saya kan kemarin sempat dengar tuh ya Pas waktu banjir gede Tapi bapak masih tetap buka Kalau boleh tahu itu kronologinya kayak gimana Pak itu kemarin tuh? Karena terpaksa aja udah Buka sih Tiba-tiba jam sekian air meluap Dari Selokan Pemirsa ternyata bapaknya sudah tahan uji Sudah biasa Nah itu yang kemarin yang makan itu yang sendiri itu dia makan tapi sambil banjir itu gimana itu ceritanya Pak? Dia dibangku ditumpuk gitu aja udah makan Oh dibangku ditumpuk tapi dia memang bener-bener istilahnya enggak menghiraukan itu banjir atau yang gimana ya? Ya makan juga biasa sambil itu pesanan banyak sih jadi sambil anak-anak masih goreng terus kalau seandainya enggak ada pesanan ya langsung tutup Ini kalau enggak salah ini bapak yang kemarin makan di tengah banjir? Iya bener Iya Itu saja Pemirsa Ternyata tebakan saya tidak meleset Bapak ini yang kemarin makan dengan tenangnya di tengah-tengah banjir Pemirsa Wah saya penasaran Pemirsa Itu sih kemarin habis pulang kerja terus rapiin rumah kan dengar kabar dari rumah banjir Cepat juga kan air naiknya udah beres-beres terus ngerasa lapar Mau nyari makan tempat lain sih penuh banget Cuman disini ya membuka cuman kondisi banjir agak sepi gitu Enggak ada yang beli jadi saya kesini aja Cuman rasanya setengah badan ke atas kering setengah badan ke bawah sih basah semua aja Cuman ya nikmatin aja rejek kita itu hanya kayak gitu enggak apa-apa Tatang, Anwar, dan Kasdun yang juga penasaran dengan kelezatan rasa warung pecel lele yang dikepung banjir Dan melewatkan kesempatan untuk mencicipi menu yang tersedia diantaranya lele dan bebek goreng Lantas apa komentar mereka usai makan lele dan bebek goreng yang menjadi menu andalan warung tenda viral tersebut Inilah hasil karya Tatang Suratang Taya Dibantuin abang-abang orang Indonesia Iya biarpun dibantuin tapi tetap kita makan Makan Oke Pantap Pemirsa Kasdun mau mencicip masakan dari Kang Tatang Berdiri sejak tahun 2006 yang lalu Warung pecel lele yang lokasinya tepat di tepi Jalan Raya Jatim Negara Jakarta Timur tersebut Memang sudah memiliki pelanggan tetap Selain lokasinya yang strategis Kelezatan makanan dan sambal di warung ini Sudah diakui para pelanggannya Dan selepas menjadi viral di dunia maya Karena tetap berjualan Walau di kepung banjir Sontak warung ini pun kian diserbu pembeli yang penasaran dengan keberadaannya Pantasan pemirsa Biarpun banjir melanda Tapi pelanggan tetap datang Ternyata makanannya Tok markotok Mantap Sementara di tempat terpisah Tepatnya di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan Inilah aksi ocik pemeran dudung Di sinetron dunia terbalik Justru memilih bergabung dengan pasukan oranya Yang tengah berjibaku Di tepi kali membersihkan sampah Dan lumpur sisa banjir Dengan cekatan dudung yang juga berseragam Malah pasukan oranya Turun langsung dan berjibaku bersama rekan-rekan barunya Itu membersihkan lumpur Sisa-sisa banjir Dan seperti inilah aksi simpatik dudung Yang ingin merasakan susahnya menjadi petugas kebersihan Yang biasa disebut pasukan orans Halo pemirsa intens Saya sekarang berada di Sedang berada di kelurahan Lenteng Agung Di Jalan Duri Saya sedang berada di Tengah-tengah Para pegawai PHL Para PHL grup orans Semalam baru kena Ini apa Baru kebanjiran ini Ini apa Bisa intens Bentar lagi saya Akan turun Ikut Ikut membersihkan Pak Biar saya bantu angkat ya Alhamdulillah Walaupun capek Tapi terasa nikmat Kebersamaan kerja seperti ini Pemirsa Aduh Sudah lama banget nih Pak Dudung Nggak turun ke lokasi seperti ini Dulu hampir setiap hari Nangkutin dulu Pemirsa Kecekatan dudung dalam urusan bersih-bersih Ternyata tak lepas dari latar belakang Pekerjaan yang dulu pernah digelutinya Ya Sebelum akhirnya terjun ke dunia akting Dan meraih popularitas Lewat dunia terbalik Dudung yang mengakui beratnya pekerjaan Yang harus dijalan di pasukan orangnya Ternyata pernah bertahun-tahun berprofesi Sebagai petugas cleaning service Dudung pun tak kuasa menahan keharuannya Bisa membantu merasakan Dan untuk kepentingan bersama Kok masih kejadian di pasukan orang begini? Iya Dulu saya pernah pengalaman Menjadi cleaning service Di kecepatan Lama hampir Kurang lebih Saya 10 tahun 10 tahun Karena emang Saya waktu itu menikmati Menikmati pekerjaan seperti ini Tidak Tidak gengsi Dan tidak Apa sih namanya Tidak gengsi Aku Sama masuk ke ingin CPS Itu Bayaran dengan Harga 60 65 ribu 65 ribu Atau pengen naik Sampai 400 ribu Aja 200 ribu Aja Dulu saya jadi Cleaning service Di kecepatan Harus Lunggu 2 tahun Mudah-mudahan abang tetap Semangat Pokoknya jangan Kena lelah Pokoknya rezeki Bayaran walaupun Ini Tapi tetap Diterima dengan Tulus Mohon pamit dulu ya Ayo pak Bapak semangat terus ya Bapak juga semangat terus Ayo pak Masih tentang heboh konflik yang kian panas Antara Farhad Abbas versus pasangan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga Kemarin giliran Angel Elga yang dilaporkan Farhad ke polisi Mengaku hanya bertamu Tapi benarkah menurut Farhad Angel Elga diduga menyatroni dan mengintai rumah klien Farhad Abbas Lalu apa kata saksi mata yaitu penjaga warung Yang sempat bertemu dengan Angel Elga dan juga menyaksikan apa yang terjadi Dan bagaimana pula kelanjutan pembagian harta gonogini milik Farhad Abbas dengan niat dan niati Oleh karena itu kita melaporkan Angel agar segera ditangkap Hebo perseturuan Farhad Abbas dengan pasangan Vicky Prasetyo dan Angel Elga Kian hari kian memanas Ali-ali mencari jalan damai Farhad yang sepertinya sudah kandung emosi dengan pasangan tersebut Bahkan berharap Angel Elga segera ditangkap dan dipenjarakan Ya setelah ingin memenjarakan Vicky Prasetyo atas kasus dugaan penipuan penjualan rumah kliennya yaitu nyonya NF Kini geliran Angel Elga juga akan dipenjarakan Farhad Harapan tersebut disampaikan Farhad semalam Usai melaporkan Angel Elga ke Polda Metro Jaya terkait aksi Angel Rabu malam kemarin yang diduga telah mendatangi rumah kediaman keluarga nyonya NF klien Farhad Lantas sebenarkah Farhad mensinyalir Angel Elga melakukan aksinya guna merekan nyonya NF Dengan mengumbar cerita di hadapan suaminya terkait tudingan perselingkuhan yang dilakukan nyonya NF dengan Vicky Kita resmi nomor laporan polisi 762 2018 Melaporkan Angel Elga Pasal 310-311 KUAP Pasal 335 KUAP Dan pasal 27 Undang-Undang ITE Kejadian tadi malam berbuntut pelaporan hari ini Saya sempat menelpon Angel Elga dan dia mengatakan halo-halo dan dia tahu itu dari saya Saya bilang kamu tunggu disitu Kamu berada ini teror saya akan polisikan kamu malam ini Dan pada saat saya tiba-tiba dia udah pergi Dicurigain disitu ada Vicky juga Tapi di mobil tidak turun Tapi tujuan aja ingin mempermalukan Berharap kalau suaminya klien saya malu Semua laporan akan dicabut dan akan terhenti Tapi ternyata tidak Diserang Farhad secara terus menerus Dari berbagai sisi Baik lewat pernyataan-pernyataan pedasnya di media Maupun dengan berbagai laporannya ke kepolisian Tidak lantas membuat Angel Elga diam Angel pun mencoba mengklarifikasi tudingan Farhad Yang menuding aksinya mendatangi kediaman klien Farhad Di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu malam lalu Sebagai aksi menyatroni dan upaya meneror Lewat corotan di Instagram Angel menegaskan Jika kedatangannya malam itu bertujuan untuk bertamu secara baik-baik Dan bertujuan bertemu suami Neva Demikian Angel menyebut nama klien Farhad Guna menceritakan hubungannya sebenarnya antara Vicky dengan Neva Malam ini saya memang bertamu ke rumah perempuan yang selama ini menuduh keluarga kami hal negatif Saya ingin bertemu suaminya agar suaminya tahu selama ini perempuan ini ada hubungan gelap dengan suami saya Sebelum usaha saya menikahi saya, saya sengaja ke sana agar Neva stop membuka aib sendiri Karena sakit hati melihat kebahagiaan orang lain karena Neva seolah menciptakan opini publik Jika dia tertipu dan mengelak ada hubungan dengan suami saya Buat saya ini yang harus diluruskan Demikian klarifikasi Angel lewat corotannya di Instagram Lalu apa kata saksi mata di TKP terkait aksi Angel malam itu? Benarkah sebelum menyatroni kediaman NF, Angel yang ditemani dua orang rekan prianya Salah satunya diduga kuat adalah Vicky sempat memata-matai kediaman sang wanita Selama kurang lebih satu jam dari sebuah warung kopi Komisi Teman, mau tanya aja yang kemarin itu si Jawa datang ke sini Ceritain aja sedikit, jadi ada seperti apa Sedikit aja mas, kayak keterangan aja Ngetok-netok pintu, tapi gak dibukain Langsung kesini, minum dulu Nanya saya, mau mau kemana? Saya Angel katanya gitu Dan saya gak kenal dia Mau kemana mbak? Mau ketemu Pak Edi Orang belum pulang mbak, pulang jam 10 ntar gitu Terus lama, hmm? Lama di sini dah minum dulu ngeteh, sampai satu jam Dengan temennya, dua orang lagi Jangan mbak, Pedi pulang jam 10 Terus Pedi pulang dari arah barat Langsung ngejar, rumpat lari, ngejar Ada sebagian yang denger gitu, ada suara gitu Ada marah-marah gitu Ada yang warga lain, yang pernah denger Tadi malam saya dapat telepon bahwa Angel datang ke rumah Angel duduk di warung dan menunggu suaminya, klien saya pulang Nah kemudian dia ingin mempermalukan dan minta istifat seolah-olah Faktor hubungan pribadi Tapi tidak benar Bukan bertamu, dia meneror Tidak ada bertamu datang tengah malam Persoalan hukum khususnya yang berhubungan dengan Farhad Sepertinya terus mengepung Vicky dan Angel Jelang akad 3 mereka yang akan dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat sore nanti Tercatat sedikitnya ada 6 laporan polisi yang dibuat Farhad Dengan terlapor Vicky, Angel dan juga anggota keluarganya yang lain Lantas akankah Farhad balik mendatangi Vicky dan Angel di lokasi pernikahan mereka sore nanti Pernikahan itu kan bahagia ya Tapi kalau dengan 6 laporan dan memang pernah merugikan orang lain Tidak ada kebahagiaan itu hanya sekedar hiasan doang Tapi hati dan pikirannya tinggal nunggu dijemput aja sama polisi Live sore hari di Istiqlal jam 4 sore itu bernikahannya Habis setelah itu kemudian saya langsung sama-sama ke Ancol Karena untuk mempersiapkan resepsi Ya saya juga mohon doa ya Semoga ini bisa menjadi perjalanan cinta saya yang terakhir itu aja lah Kasian juga udah terlalu cenderung juga saya hidupnya dengan hal-hal yang ya apapun Saya pengennya ya berusaha semaksimal mungkin dari niatannya Karena kan ini nama malu bin niat segala-segala sesuatunya harus diawali dengan niat Saya sih pengennya apapun ya saya ingin merubah semuanya Selain berseteru dengan Vicky dan Angel Farhad juga masih mengisahkan persoalan terkait pembagian harta gondogini Dengan niat dan niati mantan istrinya Pasca menanggugatan karena kasasi niat dan niati ditolak Mahkamah Agung Benarkan niat dan niati telah legowo untuk berbagi rumah Yang kini ditempatinya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Dengan sang mantan suami Apa kata pengacarannya terkait hal itu? Dan seperti apa pula keprihatinan ditunjukkan sahabat niat Kasasi niat dan niati ditolak oleh Mahkamah Agung Alhamdulillah ya kita ikuti prosesnya dan saya menang Itu punya saya kok, semua punya saya Sebenarnya bukan saya yang berhasil niat, berhasil mengambil setengah daripada milik saya kan gitu Udah inkrah ini putusannya Jadi sudah berkekuatan hukum Dan kalau niat yang gak mau menjual secara sukarela kita bisa ajukan ke eksekusi untuk pengosongan dilanjutkan dengan lelang Di sini tidak ada kalah dan menang sebenarnya Itu harta yang dimiliki oleh istri Mampu kesuatu Di dalam pertahunan itu menjadi harta bersama Ini hanya sudah tidak kaget ya Dalam hal ini Kemarin saya bertemu dengan Mas Farhad Pada pertemuan saya sampaikan bagaimana pentingnya Sekarang sudah sudah setuju juga bahwa ini dibagi dua Bayangnya menunggu Dampaknya juga sepakat untuk dibagi dua Seksek setanganan Kalau mau dilelangkan juga prosesnya Proses lama dan juga harganya juga jatuh Parhad juga baguslah kemarin apa yang diminta sama Mbak Nia Maunya itu dibagi dua Tanahnya di apa Kita maksudnya dibagi dua gitu ya rumah itu Dia juga disetuju Ya prihatinlah sebagai seorang sahabat dengan apa yang saya dengar barusan Bahwa gugatan Mbak Nia itu sudah kalah di pengadilan Break dari kegiatan shooting Jessica Iskandar untai kebersamaan dengan El Barak putranya di rumah Lalu seperti apa keseruan dari pasangan ibu dan anak tersebut Saat bermain petak kumpet Bongkar mainan hingga membuat kue Dan apa pula tanggapan dari Jessica Iskandar Yang akhirnya untuk pertama kali memperlihatkan foto kedua orang tuanya Mengapa ya sejak dulu Jessica tidak pernah mau memperlihatkan kedua orang tuanya di depan publik Seolah mengabaikan Ludwig yang memberi emoticon love pada foto Jessica Iskandar dan El Barak di media sosial Ibu anak itu menjalani kehidupan di Jakarta dengan penuh keseruan Meski sibuk shooting dan berbisnis Jessica Iskandar selalu menyempatkan waktu memupuk kebersamaan dengan buah hatinya Mulai dari kejar-kejaran main petak kumpet hingga membuat cupcake coklat bersama-sama Lantas seperti apa sibuknya El dan Jedar saat menghabiskan waktu bersama membuat cupcake coklat di dapur Pemirsa Intensi yang baik hati Ketemu lagi sama aku mamanya El Barak Jessica Iskandar Dan anak kesayangan saya bernama Johnny 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 Are you Johnny? Oh bukan This is the guy from the store Oh bukan bukan This is the doctor from the hospital Oh bukan bukan This is pilot from the zoo Hello Good morning pilot Are you a pilot from the zoo? No? Who are you? Here Which one you want? This one This one This one This one Thank you Thank you Thank you Thank you So big Satu lagi El Oke pemirsa Intensi dimanapun Anda berada Aku dan El Barak saat ini sedang bersiap-siap untuk membuat kue Ia jadi kita mau bikin bolu kan Ini cupcake Jadi El lagi taruhin kertas-kertas cupcake-nya Aduh Dapetan Sembari menunggu cupcake coklat matang El pun mulai menunjukkan koleksi mainannya kepada tim Intensi Namun uniknya El segera memborgol tangan ibunya agar tak pergi selama ia sibuk memperlihatkan aneka mainannya Lalu seperti apa aksi goyang pinggul El Barak sambil bermain drum Seperti apa pula keseruan Jedar dan El saat bermain bersama Gimana nih? Maju ini ke saya Wiggle 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 Oh ini alat-alat sekolahnya El nih Ada topi Terus ada buku Nih Sky Ini dari mainannya El nih Terus ini Marshall Tuh aku aja sampe hafal nama-nama karakter kartun Bayangin aku hafal Aku padahal ga suka nonton kartun Tapi aku hafal ini Chase Terus ini rubble Wow banyak sekali mobilnya Buat apa El? Ini biasa El bawa tas ini kalau El lagi main terus kemana gitu dia selalu bawa mainan kan Wow udah mau jadi rumahnya tepuk tangan pemirsa Lihat apa yang terjadi ya Barak telah membangun sebuah rumah Di depannya tepat berada kolam rendang yang akan jadi pada bulan Juni Cukup puas bermain bersama dengan koleksi mainan El Jessica dan putranya kembali mampir di dapur Untuk mengambil cupcake coklat yang telah matang Dengan sigap El terlihat antusias membantu ibunya Menyiapkan cupcake kekuatan mereka yang terlihat menggugah selera Dan inilah saatnya El dan Jedar berpura-pura menjadi pemilik toko kue Dan para asisten rumah tangga sebagai konsumen setianya Wow look at that cake Pemirsa lihat kuenya bener-bener dia Dia langsung mengembang Terus don't touch everything here okay Lihat pemirsa Ini kue open Sama Tadi kena ini Cuma ini belum matang Apa mau meletak-melet kini? Matet-melet kini Matet-melet kini mau Tuh Ini yang kayak coklat lava gitu pemirsa tuh Jadi di dalamnya belum matang Oke ini adalah kuenya El Barak Kita akan Konsumen Awas don't touch anything Konsumen Oke Sekarang Bapak El Barak akan memberikan free cupcakes untuk konsumen yang telah datang untuk segera mencoba cupcakes kami Pemirsa Pemirsa saat ini aku sedang berada dengan Laudia Sintiabela Prilly Sini Prilly Tadi udah coba ya Ya gimana? Enak bikinan Mami Jedar Oh iya bikinan El sama Mami Terima kasih ya dek Enak bikinannya Dan untuk pertama kalinya sepanjang karirnya 13 tahun di dunia entertain Jedar akhirnya menunjukkan foto kedua orang tuanya di akun Instagram saat berulang tahun baru-baru ini Enggaknya Jessica menunjukkan ayah ibunya sejak dulu memang sempat menimbulkan tanya Ada apa gerangan Jessica yang tidak pernah mau menunjukkan siapa orang tuanya Benarkah Jessica gengsi dan malu karena dulu sempat beredar kabar bahwa ayahnya berprofesi sebagai juragan bajai Iya soalnya kan mamaku sama papaku tuh dari awal udah bilang Pokoknya kalo mau jadi artis jadi artis aja tapi mama sama papa gak mau kesorot-sorot katanya gitu Yaudah aku kan hormatin permintaan orang tua gitu Cuma ya aku gemes aja kenapa gitu yaudah akhirnya aku post aja gitu Ya mudah-mudahan mereka juga gak apa-apa aku ngepost fotonya mereka gitu Cuma mereka emang bilangnya mereka ya biar gak usah terekspos Tapi ya kemarin kan ya mumpung momen ulang tahun aku Terus kita makan siang bersama aku bahagia banget makanya aku post Kalo mungkin mamaku ngeliat aku kan ya biarin aku aja yang jadi artis Mamaku sama papaku tuh gak mau kalo Apa ya dia pengen jadi orang biasa-biasa aja gitu ya Bebas mau kemana aja terus gak dikenal banyak orang pokoknya Siapa yang tak baper dengan kisah percinta remaja apalagi ditambah dengan bumbu cinta segitiga Dibintangnya oleh Maksim Butie, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson Saksikan Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari mendatang di bioskop kesayangan anda Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat Hanya di FCTI ό visions Also Froomビ Aku udah kena gudanya lagi Aku mau mati AXIEL Aku mau mati AXiana Kamu gimana Aku paling geji sama orang yang manfaatin 2 anak kecil Entenu dirinya sendiri Terdengar enak banget Terdengar enak banget